Kisah patroli gabungan di wilayah Kute gencar dilakukan Polresta dan Pasar. Tidak hanya anggota Polri, patroli yang digelar 13 Agustus malam turut melibatkan personel TNI dan pecalang. Sasarannya yaitu sepanjang jalan legian, popis 1 dan 2, serta jalan pantai Kute. Bahkan anggota TNI diperintahkan untuk menangkap pelaku kejahatan jalanan dan diserahkan ke polisi. Patroli gabungan ini dipimpin Kapolresta dan Pasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pemungkas, didampingi Dandim 1611 Badung, Kolonel Infantri Dodi Trio. Kegiatan tersebut melibatkan 79 personel dari TNI Polri dan pecalang dari 2 desa adat di Kute. Dalam arahannya, Kapolresta, Kombes Pol Bambang Yugo Pemungkas mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kejadian kriminal sebelumnya. Selain itu, bentuk sinergitas TNI-Polri dalam mengamankan wilayah Kute sehingga kejadian seperti beberapa waktu terakhir khususnya Jamret tidak terjadi kembali. Dalam rangka kita menjaga kantik mas yang ada di wilayah Kute legian. Ini merupakan tindak lanjut beberapa waktu lalu, ada beberapa kejadian. Danastungkara, Alhamdulillah, berkat keadaan rekan-rekan sekalian, dalam rangkaian sipandu beradat, ada di Babinsa, Babinkam Kipmas, Pecalang, Bakamda, Linmas, semua aktif. Dan setiap malam, dari mulai malam hingga dini hari, dari personil semuanya telah siap di lokasi, mengamankan baik daerah kerawanan, yaitu ada di Sepanjang Legian, Kopis 1 dan Kopis 2. Sementara itu, Dandim Kolonel Doditrio menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, yaitu Jamret. Dandim menjelaskan bahwa selama ini sudah menyampaikan kejajaran, apabila melihat pelaku kejahatannya jalanan, segera tangkap dan diserahkan kepada kepolisian. Saya sudah sampaikan kejajaran saya juga, apabila melihat, tangkap dan kita serahkan kepada kepolisian. Ini juga berlaku, sama juga kita harus himbo juga masyarakat untuk ikut terlibat, peduli. Karena kriminal yang kecil dibiarkan, nanti akan berkembang menjadi yang besar. Jadi tidak boleh berkembang. Kita harus sepakat, kita jaga wilayah kita. Umumnya adalah Bali, khususnya wilayah kita, dan pasar, sini kutu, harus aman. Dia juga mengimbau dan mengajak masyarakat untuk peduli, jika kasus kriminal yang kecil dibiarkan, maka nanti akan berkembang menjadi besar. Hal ini jadi tidak boleh berkembang, sehingga wilayah kutu aman dan zero kriminal. Ketua Negara Balipos melaporkan.